Oh dicobek Cobek penjer ya aduh mantep sahabat Sama ikan asin Iya sama ikan asin sahabat Tuh Ulan dari Tuh sahabat Saya ketemu sama gadis ini teh sahabat Gadis bukan Udah nikah belum neng Berarti di rumah teh cewek semua Berarti si umat teh Janda Si mama Si mamanya janda deh Alah sahabat Neng janda deh Tilo janda satu rumah Neng ulan tuh sahabat Aduh cantik imut Aduh beruntung sekali Atau jalan-jalan kesini ketemu sama neng Neng Ada harapan untuk Nikah lagi kak Kalau misalkan Kriteria laki-laki Yang neng inginkan seperti apa Jangan mau enaknya aja Kalau di kasur berani Kalau kerja gak berani ya neng Aduh bahaya Bukan keinginan sendiri sih Oh dijodohin sama orang tua Oh kenapa neng mau Aduh 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 Disana Ada perkampungan sahabat tuh ada sawung disana itu sawah sawah adem kalau di sawah sama sahabat ya cocok pokoknya kalau di sawung tenggolibot sahabat ya apalagi ditemani sama gadis ataupun janda sahabat mantap pokoknya kayak ada orang tuh sahabat ya kita tanya-tanya ke warga disini sahabat tuh sahabat ada cewek ini assalamualaikum ya menuju now oh lagi oh lagi ngambil genjer oh tuh sahabat saya ketemu sama gadis desa ini tuh tuh neng neng gak takut disini sendirian enggak oh gak takut sahabat tuh iya saya ketemu sama si neng gelis sahabat alah neng itu genjernya buat dijual apa gimana gak sih buat dimakan aja oh dimakan oh tuh sahabat iya belum kenalan saya ya teh nanti ah disana neng gak apa-apa ini teh video ini teh gak apa-apa yakin gak apa-apa takutnya nanti teh viral gimana sok ya gak apa-apa gak apa-apa jenat sahabat gak apa-apa viral jenat neng panas tuh neng panas bawa sahabat deket jenat tuh boleh main gak ke rumah tuh sahabat kesempatan ini saya ketemu sama gadis alah tapi mau istirahat dulu di dimana disitu di oh di saung mau istirahat boleh di ini diantar boleh oh boleh nah sahabat tuh kita kesana mau lewat mana neng oh lewat sini aja ayo tuh tuh sahabat kita aduh mau kesawung neng awas hati-hati takut ada ini ada keong gak suka ini keong suka tajam gimana keong mah gak ada paling gak apa oh ular takut gak sama ular ya takut ya takut ya sahabat tuh saya ketemu sama sini neng neng kalau genjer biasanya digimanain neng di kalau aku masih paling dicobek oh dicobek cobek genjer ya aduh mantep sahabat sama ikan asin sama asin iya sama ikan asin sahabat tuh sini yang teka tanya mu istirahat dulu di saung panas oh panas nah sahabat tuh alhamdulillah udah nyampe ke saung sahabat tuh seratu alhamdulillah sahabat dong neng cape gak capek ini gak keringetan aduh keringetan mau ini gak lapin gak usah gak usah neng ada belum kenalan nama neng siapa bulan bulan ada kepanjangan gak ada bulan apa bulan jamilah ala sahabat bulan jamilah kan artis ya neng bukan bulan apa tuh bulan dari bulan dari tuh sahabat saya ketemu sama gadis ini teh sahabat gadis bukan ala udah udah nikah belum neng udah cuman sekarang lagi sendiri aja oh sahabat kirain teh perawan ini teh padahal janda sahabat janda wih neng udah lama menjanda setahun lebih oh setahun lebih oh setahun lebih sahabat udah punya anak oh belum belum punya anak sahabat ala masih 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 apa ya kayaknya kalau gak belum punya anak kan belum ada beban neng ya belum neng usianya berapa neng usianya neng 20 oh 20 ala sahabat 20 belum ini neng sahabat ala aduh baru 20 tahun seneng teh masih muda ada dimana teh dari sana dari perkampungan biasanya kan saya suka nge-vlog nge-vlog ke pedesaan biasanya ketemu sama gadis atau janda eh ketemu sama janda disini sahabat ala disaung berdua neng kalau nanti ini gak apa-apa main ke rumah seratu rahmi gak apa-apa gak ada yang marah gak ada karena kan belum punya suami lagi neng ya single parent sahabat tuh namanya teneng bulan ini teh cantik ala beruntung jangan jalan kesini neng beruntung jangan jalan kesini ketemu sama neng iya tuh ngurah senyum sahabat si neng teramah tuh neng itu genjernya udah banyak coba lihat ini teh mau dicobek iya oh dicobek ikut ikut atau nanti makan disana sekalian kenalin sama keluarga neng iya si mama masih ada ada oh tinggal sama siapa disana di rumah sama nenek oh sama nenek sama si mama terus bapak udah meninggal oh udah meninggal udah lama 2021 oh 2021 meninggal bapak neng iya bapak asli iya oh bapak neng oh bapak neng 2021 bulan abudus oh berarti neng tenaki hatim ya punya adek kan neng ada cuman beda beda bapak oh beda bapak kalau kakak kakak ada satu ada satu sekarang dimana ikut suaminya oh ikut suaminya udah nikah udah nikah ikut suaminya di kota gak di kota gak di kota disini tuh sahabat kita ketemu sama nenek bulan cantik bagus suasananya iya secara hati aku lihat nenek sahabat secara hati ketemu sama nenek bulan sahabat aduh nenek jalan-jalan yuk ke sawah kemana kemana ke sawah ini kan di sawah ini kan di sawah sahabat tuh nenek kalau di rumah suka ngapain aja di rumah ya kayak sehari-hari sih kalau di hari-hari beres-beres beres-beres di rumah bantu-bantu mama kalau di rumah ada cekak ya gak atau oh udah meninggal berarti di rumah cewek semua berarti si mama janda iya si mama si mama ke janda di alah sahabat nenek janda di aduh tilu janda satu rumah aduh sahabat nanti mah dikenalin sama si mama ya kesana kerumah tiga janda tinggal satu rumah terus untuk memenuhi kebutuhan keluarga gimana nenek so gimana so untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari mana gitu emang nenek suka kerja kerja dulu pernah oh pernah kerja dimana nenek di Bogor di Bogor kadang di Jakarta oh kerja apa ini sih beda-beda kadang pernah kerja di pokok baju terus kerja di perumahan perumahan jadi baby sister masuk anak bukan pernah juga oh pernah juga terus kayak di apa namanya kayak rumah memproduksi oh gitu kayak semuanya pernah dicapain oh siap yang mau kerja lagi gak gak tahu mau kerja gak sekarang iya maksudnya nenek mau kerja gak sekarang misalkan kedepannya mau kerja gak insya Allah insya Allah gimana kerja ini jagain hati ala jagain hati jangan jangan baper neng disini gak takut disawung sendiri terus nguner ini apa genjer sendiri takutnya kan ada siapa gitu cowok yang gangguin gak ya di kampung aman ya aman-aman aman saja di kampung masyarakat neng cocok kalau kita ngeliat disini cocok banget kapan-kapan kita bisa ngeliat disini ayo ayo gaskun ala digaskun sahabat ini teh saung siapa neng saung apa rumah ini teh saung oh saung oh punya orang oh kita mah numpang ini aja berteduh ya neng ya tapi ini teh kayaknya saungnya jarang dipake neng udah udah pada ini tuh atasnya juga udah lama gak dipake mungkin itu dibawahnya juga sahabat udah garung ini deh tuh udah gak keurus sahabat ala sahabat ada genjer nanti kita mau dipasak nanti dicobek katasnya neng cobek genjer sama ikan asin ya neng ya neng siapa teteh lupa lagi neng neng iya nama neng neng ulan tuh sahabat aduh cantik kimut aduh beruntung sekali ate jangan-jangan kesini ketemu sama neng neng ada harapan untuk nikah lagi kak kedepannya kedepannya ada ada ya sekarang pengen sendiri pengen sendiri dulu menikmati sendiri ya neng ya karena kan kalau cepet-cepet nikah nanti takut gagal lagi neng ya kan kalau bisa makan nikahnya seumur hidup ya iya seumur hidup pengenannya cuman kan kalau apa jodoh iya kan maksudnya kita jodoh sama seseorang gitu terus kayak setahun dua tahun nikah terus abis itu bisa kita gak bisa gak bisa gak bisa kontrol itunya maksudnya kan kalau takdir ma kan bukan kita yang yang ngatur takdir ma Allah yang ngatur yang penting kan kita mah berusaha neng kalau kita misalkan mau nikah lagi cari yang benar-benar yang tanggung jawab kalau misalkan kriteria laki-laki yang neng inginkan seperti apa sama pengen tahu tipe cowok tipe cowok neng mungkin ada di aa gitu halo sahabat yang gimana ya yang gimana sebenarnya lah kalau misalkan ditanya tipe cowok ya agak jauh sih yang penting baik baik terus apa ya eh rajin 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 kerja bertanggung jawab lah intinya untuk menapkahi keluarga itu kan harus bertanggung jawab neng ya jangan mau enaknya aja kalau di kasur berani kalau kerja gak berani ya neng ya aduh bahaya bahaya laki-laki gitu neng ya harus yang benar-benar tanggung jawab mau kerja keras mau berusaha buat ngebahagiain istrinya begitu sahabat kalau ini kalau masalah ganteng gimana ganteng gak ganteng gimana ganteng lah sebenarnya bonus iya bonus bonus sahabat bukan yang utama iya bukan yang utama sahabat yang penting mah nyaman dulu neng ya nyaman dulu bisa membimbing neng ke yang lebih baik yang penting nyaman sahabat tanggung jawab pekerja keras kalau batasan usia gimana nih batasan usia maksudnya pengen yang muda apa yang tua apa yang gak tua-tua amat gitu yang ya gimana ya gak jadi batasan itu aja mengalir kalau misalnya di batasan dari mungkin mungkin ya mungkin paling kalau misalnya pengen dari yang paling muda itu dari umur dua-dua dua-dua kalau tuanya berapa ya 30 30 masih boleh boleh atau 30 kan masih muda A juga masih muda udah kepala tiga masih muda boleh atau masuk masuk ini apa kriteria kayak neng yang dihadapin sama neng boleh ya boleh ya neng bulan harus kan kalau umur yang penting cocok lah gitu ya percuma muda juga kalau tapi ada tuh gimana kelihatannya tuh kayak masih muda tapi udah udah kayak maksudnya kita nyangkanya dia misalnya 27 ternyata di atas itu oh awet muda ada kayak A contohnya A kayak murla dua kan A padahal A udah kepala tiga neng tuh neng mau kemana sekarang gak tau masih mau ngadem masih panasnya panas sahabat masih nunggu ini dulu nunggu teduhnya neng ya tuh genjernya sahabat kalau misalkan dibeli sama A genjernya boleh 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 gak apa-apa dibeli sama A buat dibawa ke rumah iya boleh jenis sahabat betah sama ngobrol sama neng utah senyum murah senyum sahabat tuh neng kalau misalkan ini nanti diajak jalan-jalan keluar mau gak keluar kemana keluar kemana ya keluar keluar rumah main keluar rumah gitu masa main di dalam sahabat gimana bingung bingung sahabat bapak bercanda neng bercanda eh si mamah punya anak lagi gak punya oh punya punya satu ya adek adek satu sahabat kalau si nenek punya anak berapa si nenek berapa ya enggak gitu oh enggak enggak tahu enggak tahu enggak tahu si nenek banyak banyak ada 10 enggak enggak ada oh banyak oh banyak berarti neng banyak saudara di sini ya banyak tapi maksudnya ada yang dekat oh berpencar berpencar-pencar sahabat saudaranya neng kalau misalkan nanti ada yang mau main kesini seratur hamil boleh gak boleh yakin nanti harus sama ayah diantar sama ayah enggak boleh main sorobot ya harus diantar sama biar biar ada yang jagain boleh sih tapi izin dulu oh izin dulu sama sama siapa sama neng siap izin dulu sama harus kasih tahu dulu kan takutnya lagi di rumah saudara kan ya takutnya lagi main apa dimana gitu harus harus konfirmasi dulu kalau mau main mau seraturahmi nengte umur 20 tahun tapi kelihatan amma umur 17 tahun iya bener iya kayak umur 17 tahun bener 20 agak yakin amma 20 udah menjanda emang neng nikahnya tahun berapa tahun dulu usia berapa tahun 2019 tuh 17 oh 7 neng 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 jadi 17 tahun neng udah nikah udah nikah itu juga bukan keinginan sendiri oh dijodohin sama orang tua oh kenapa neng mau ya soalnya kan ya kalau gak nurut takut gimana gitu ya takut dicap anak durhakan nanti bahaya jadi nurut nurut aja tuh sahabat neng gulante dijodohin dulu kan kalau dulu mah orang tua jaman dulu suka jodoh-jodohin anak ya neng kayak jaman Siti Nurbaya tapi sekarang mas harusnya udah udah dihilangin tradisi gitu soalnya kan kalau misalkan anak mau nikah terus nikahnya sama lelaki yang gak dicintai nanti kan seperti ini terjadi perceraian karena gak ada perasaan gitu neng beda kalau hasil neng pasti kalau ada pertengkaran juga dipertahankan neng karena sayang aduh sayang sahabat iya sayang neng tau gak ini apa rumput rumput kalau ini penjel terus kalau ini mana ya sahabat aduh gak ada ya ini rumput kan ya ini jenis apa daun iya daun kalau tau gak perbedaan daun sama neng enggak mau tau gak kalau daun matulunya ke tanah jatuhnya ke tanah kalau neng jatuhnya ke tanah perbedaan daun sama ini sama neng tuh sahabat nanti gue mbalin gak apa-apa neng sedikit biar gak ini biar gak tegang sahabat serius amat jangan serius-serius amat nanti cepat tua ya harus banyak ininya candaannya gitu sahabat mau pulang gak dianterin yuk kemana pulangnya ayo dianterin sama sahabat mau pulang jangan sekalian selaturami sama si mama kenalin sama si mama boleh boleh dikenalin sama si mama tuh sahabat mau dikenalin sama si mama awas neng hati-hati sahabat kita mau pulang nanti kemudian anteri awas neng hati-hati tuh ada ini ada selokan nanti sahabat awas mau kemana tuh jalan sana nih jalan sini mau jalan sini jalan sini aja ajeleng iya oh mau kesana sok ayo tuh tuh sini oh duluan jalan sahabat sok ketua duluan ya duluan sahabat kalau dulu mah waktu kecil iya suka main oh main air sama saudara oh sama saudara kita pulang dianterin sama takutnya kenapa-napa nanti ada yang nyulik bahaya nih bahaya ya sekarang banyak culik janda karena banyak orang yang buru-buru janda sekarang iya takutnya jandaan nanti diculik sama orang gimana ih sahabat makanya anterin ke rumah takut ada yang nyulik pemandangannya bagus ya mana oh iya tapi bagus kan ini pemandangan yang ada di depan lah sahabat tuh pemandangan disini sahabat tuh mantap tasawah rumah-rumah panggung tuh ya neng sok duluan mau ada duluan ha ada duluan iya kan artinya calon imam ya neng ya ala sahabat wah sati-hati takut ini tekel sewa neng bahaya tekel sewa neng neng ini te padi padi siapa ya punya si nenek apa punya si mama enggak belum bukan punya si nenek emang yang mana ya sebelah sana oh sebelah sana kata sih yang ini mah lupa punya orang punya orang punya orang punya orang punya orang ini kan udah pada kuning ya bentar lagi dipanen sebulanan sebulanan gak nyampe neng kalau udah gini paling tiga minggu tiga minggu udah siap panen neng kalau musim panen suka ini enggak boleh dibuat enggak enggak suka kulit dibuat sukanya apa tuh A'a ala sukanya A'a sahabat aduh mau kemana neng pulang oh rumahnya dimana ke bawah oh ke bawah yuk sahabat salah jalan saya eh gimana kan belum tau aku ati tuh jatuh hati hati iya kan ati terlalu fokus sama neng jadi jatuh barusan disini mah tempatnya indah ya indah ya ya buat ngegalau si indah si indah mulai tau aja neng kemana neng ini tuh ke sini ke bawah ke bawah salam panas panas ya neng ya eh eh sobat panas neng awas neng ada batu udah nyampe belum udah 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 nyampe udah tuh udah yaudah sahabat tuh udah nyampe nih ayo sini ayo mau pegangin sama bisa gak bisa tuh sahabat neng kalau itu apa neng itu oh kamar mandi coba lihat ha sakwe sama neng tuh liatin tuh sahabat sekarang kita udah nyampe ke rumah neng bulan ini teh neng disana dulu tuh kita ngobrol dulu sebentar tuh disana 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 sebentar yaudah tuh neng ini saya capek ya mau istirahat dulu panas yaudah sahabat butuh istirahat dulu ini teh kita tutupi videonya ya nah tuh sahabat kita tutup dulu videonya oke topik wahidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati